Hai jadi yang penting kita dasari seneng dulu seneng dulu ya yang pertama udah seneng-seneng nanti calof prosesnya akan menikmati Nah terus yang kedua jaga kebersihan terus untuk makan juga yang penting konsisten Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera masa untuk para sahabat peternak kelinci dimanapun berada kali ini saya sudah berada di tempatnya Pak Sugianto salah satu tim pelaksana NRC program perdaginya para sahabat kita akan intipkan danya dan sharing-sharing untuk masalah kelinci simak terus para sahabat Oke sahabat inilah salah satu dari tim pelaksana NRC Oke Mas silakan perkenalkan namanya Mas Oke terima kasih nama saya Subianto Facebooknya Subianto asal dari Cilacap Adipala sama tercamatan Adipala Kabupaten Cilacap Oh ya untuk kesampaian itu ikut tim NRC sebagai tim pelaksana ya ya betul Oh ya terus untuk kenak kelinci itu sampai mulai dari tahun berapa kita mulai awal 2014 awalnya iseng-iseng jadi anak minta beli klinci terus akhirnya saya ikutan suka gitu Mas jadi akhirnya lama-lama pengen nambah lagi nambah alhamdulillah sampai sekarang masih masih eksis ya masih bertahan ya mantap sahabat nih masih belajar perlu dicontoh berarti dari awalnya itu hobi ya Mas ya sekedar nggak sengaja sih mas sengaja malah malah nggak sengaja ya memang dari anak-anak yang seneng ikutan semang akhirnya malah ikut menikmati prosesnya Oh ya baring rawat sih Emang kalau sesuatu dimulai dari proses menikmati proses itu lebih 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 ini ya lebih awet apa ya lebih lebih enak kita pelihara kalau daripada gampang kosong Iya tapi kalau kita mulainya ambisinya pengen untung biasanya baru bertahan tiga atau empat bulan sudah sudah pengen tutup ya kukut ya Oh ya karena dari awalnya udah niatnya bisnis terlalu bisnis ya terjadi ambisi terlalu ambisi malah jadinya hancur soalnya klinci juga proses apa prosesnya kan juga enggak satu bulan dua bulan minimal kan tiga bulan minimal ya itu waktu itu kan tiga bulan dari umur klinci beli apa beli indukan sekarang indukan beli satu dikawinkan satu bulan lahir dua bulan mungkin kan kan umur dua bulan baru nyapi baru bisa jualkan dari itu kan satu bulan mengandung dua bulan anak-anak tiga bulan itu baru bisa jual itu pun jualnya jual ke mungkin asal jual anak-anak Oh berarti sapian lah ya ya sapian lepas sapi untuk jenisnya di kandangnya sampean itu jenis apa kita ada jenis reks sama New Zealand jadi kita fokus di pedaging Oh fokus di pedaging ya soalnya kita juga kan juga punya program di nrc kita program pedaging Oh ya saya kebetulan saya sebagai tim pelaksana untuk nrc di Cilacap untuk grup pedaging termasuk paling besar ya ya paling besar sudah eksis setiap minggu bisa motong bisa motong minimal itu berapa ekor minimal 50 ekor kadang bisa lebih dari mantap ya sangat membantu untuk peternak ya Alhamdulillah peternak semuanya kebantu jadi ya ya minimal ada yang buat pakanlah jadi kita juga enggak itu apa enggak bingung untuk jual hasilnya jadi kadangkan kita sudah ternak terus bingung mau jual mau kemana tapi kalau udah ada wadahnya kayak gini di nrc kan enak Wah saya yang penting ternak nanti masalah hasil udah ada yang nampung itu enaknya jadi sangat kebantu lah dari tim nrc tapi untuk ini untuk masalah klinci masalah perawatan itu sebenarnya susah Pak gampang sih untuk karena pemula banyak yang tanya yang kepingin pelihara klinci itu klinci itu gimana sih peliharanya perawatannya kandangnya harus seperti apa itu menurut sampean menurut sampean kan itu seperti apa ya kalau menurut saya ya intinya yang paling penting kita senang dulu mas kalau kita udah senang otomatis kita akan betah di kandang kalau kita betah di kandangan rajin rawat terus rajin bersih kandang itu kan yang penting seperti itu kandang sih mau kandang bambu mau yang kalau panis dan yang lainnya itu yang penting itu bersih kalau klinci nya bersih eh kandangnya ya bersih cara juga nyaman 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 biasanya ya sehat kalau udah sehat beranaknya jadi produktifnya produktif ya yang penting kalau udah nyaman insya Allah ya dia akan balik nyaman juga nanti kan produknya juga lancar yang peternaknya pun jadi senang ya jadi jadi timbal balik lah ya kita buat peternaknya kita sayang nanti klinci nya juga akan memberikan yang terbaik membalikan yang terbaik untuk si peternak Oke terima kasih mantap itu sahabat harus seperti itu pelihara klinci terutama harus senang dulu senang dulu kedua saya harus rajin membersihkan kandang harus yang penting bersih lah mau kandang galvanis mau kandang bambu kayu itu yang penting kebersihan nomor satu bersih harus dijaga untuk pakannya itu tapi saya melihat pakai rumput itu memang full rumput atau ada pakan lain kalau kita yang kita terapkan nah dikandang kita akan nyari pakan yang yang murah yang juga gampang didapat nah kalau dikandang saya itu yang satu kita pakai rumput yang kedua pakai ampas tahu tapi ampas tahunya enggak cuma mas tahu ada campuran mes Oh mes kosen apa rancum rancum ya buat campuran lah jadi biar nggak cuma sama ampas tak jadi kalau sore jam sekitar asar itu kita kasih rumput nanti malam kita kasih ampas tahu sama apa rancum berarti pemberian pakan itu satu hari berapa kali tiga kali kalau pagi kita kasih juga ya itu ampas tahu sama rancum jadi kalau rumput cuma buat selingan kalau siang aja kalau jam pas asar lah mantep itu pakannya pakai rancum sahabat jadi itu racikan sendiri antara ada polar ada itu ampas tahu ya ya mas ya jadi ada polar ada jagung giling terus apa bungkil kedele bungkil koprak premik dan yang lain-lain Oh ya boleh nanti lain waktu lah ya kita seri ya bikin isinya bisa ya Mas bisa-bisa ya nanti di lain waktu ya sahabat nanti kita minta Mas Sugianto ini untuk memberikan apa namanya cara bikin rangsumnya tutorial iya tutorial bikin rangsum lah karena kalau sekarang disambung itu terlalu panjang sahabat yang penting tahu dulu tujuan kita ternak sama tujuan pemeliharaannya yang penting tetap semangat lah tetap semangatnya kalau mau apa mau mengawalnya di kerinci itu jangan ambisi bisnis jadi kita senang aja dulu nanti kalau kita kita udah tahu ob ini kita udah beranak udah bisa jual udah tahu perawatannya dan yang lain-lain baru kita tentu kano taras mana mau bisnis mau mungkin mau berdaging mau hiasilah yang penting senang dulu tapi sampan ini kelincinya murni di setorkan ke NRC atau sampan jual-jual juga di apa namanya jual sendiri atau bagaimana kalau kita sih dibikin nyaman aja kalau ada yang kebetulan ada yang datang ke kandang ada yang tertarik mau beli silahkan Oh seperti itu jadi kalau enggak laku ya kita lempar kebedahan jadi kita bikin enak aja bisa dijual sendiri juga bisa dijual NRC jadi di NRC itu tidak terikat ya Iya juga kadang ada yang minta bikinin sate juga bikinin Oh di pikir jualan sate juga Oh mantep sate klinci sahabat kalau yang pengen sate klinci nih Mas Sugianto pakarnya hahaha pakar sate klinci ada ini Oh ya untuk ini jual klinci hidupnya itu bisa-bisa kirim-kirim apa enggak kalau kita belum sih selama ini belum belum bisa kirim-kirim keluar tapi untuk mau apa wilayah kayak Cilaca Banyumas Purwokerto masih bisa melayani masih bisa Oh iya kalau mana tahu ini sahabat ada yang dari Purwokerto Banyumas Cilacap kepingin beli kesampean bisa lewat ngubungi nomornya sampean bisa kalau enggak kalau saya malah lebih senang main aja ke kandang main ke kandang ya berarti untuk ini nih mana tahu yang kepingin hubungi nomor HP nya berapa masukin 08 eh berapa ini loh Aduh lupa Oh ya nanti saya carikan 08 52 29 30 33 81 Oh udah bener itu ya Mas bener Insya Allah untuk nggak bener paling nyasar Iya kalau untuk alamatnya sendiri yang alamat saya di Desa Pelahar eh Jalan Mawar RT 02 RW 5 Desa Pelahar Kecamatan Adipala Bang Bupaten Cilacap Oke sahabat itu nanti saya alamat dan nomor HP nya Masuki saya saya tulis di deskripsi ya para sahabat untuk yang kepengen datang langsung datang sharing-sharing kita jangan malu kalau mau ternak itu jangan malu ya Mas harus rajin-rajin sering main ke kandang-kandang ngurang silaturahmi jadi biar berbagi ilmu-ilmu ya karena setiap kandang biasanya kalau klinci katanya beda-beda ya Mas jadi beda kandang beda beda treatmentnya jadi kalau penuh saya yang paling bagus bagus temennya di kandang kita sendiri Iya karena di kandang saya sama kandang sebelah mungkin beda ya walaupun kita kandangnya bersebelahan mungkin disayang paling bagus ampas tahu dikandang sebelah ya mungkin pelet karena makanya pelet tapi yang pasti tahu ya dikasih pelet belum tentu jadi bagus ya malah kadang kembungan itu sahabat jadi kita lebih baik konsisten yang penting pakan konsisten konsisten jangan ganti-ganti lah kalau ganti-ganti nanti jadi berubah lagi ya pencernaan kelinci juga sangat rawan sensitif ya sensitif banget juga lambung kelinci itu sangat tipis beda sama yang lainnya kalau untuk masuk di sendiri apa di kandang itu mampu mengularkan kelinci berapa ekor perbulan kalau bisa tadi kira-kira kalau untuk saat ini sih masih belum banyak Mas ya tapi kadangnya bisa nyampe 20-30 Oh ya lumayan ya 23-30 lumayan sama anakan sama dagingan kalau dagingan kita belum konsisten masih masih banyak yang nyari anak-an sih lebih-lebih ya lebih lumayan anak-an ya jualan akan dari kandang kita juga masih terbatas jadi kalau kandang sudah penuh ada yang minta ya kita kasih daripada kita nunggu lama-lama tapi kalau populasi udah banyak biasanya juga lebih cepet lebih gampang problem karena terlalu padat ya terlalu padat populasi juga cuaca di sini kan Agi Palacir atau kan panas banget kalau populasi udah banyak biasanya gampang dehidrasi seperti itu pasti seperti itu para sahabat sama masuk Yanto ini udah di di sharing-sharing kita nanti untuk masalah ransom lain kali saya upload ya para sahabat Insya Allah siap Oke yang penting kita tahu dulu masalah klinci yang umum aja dulu ya Oke terima kasih masuk Yanto Oke sama-sama untuk ini untuk apa namanya terakhir untuk pesan-pesan buat peternak pemula ini termasuk masalah saya ini masih pemula untuk hehehe ya bersan-pesan gimana sih ya hasilnya pesannya untuk para pemula yang mau baru ternak klinci maksudnya biar semangat seperti apa ya biar semangat kalau pesan saya tetap ya itu masa jadi yang penting kita dasari seneng dulu seneng dulu ya yang pertama seneng-seneng nanti Insya Allah prosesnya akan menikmati Oh nah terus yang kedua jaga kebersihan terus untuk pakan juga yang penting konsisten jadi sering dibersihin kandang lah jadi kalau semakin petah di kandang Insya Allah kandang semakin bersih nah oke jadi kalau kandang nyaman apa enggak buat linci kayak gini aja Mas jadi kita nongkrong di kandang pas lagi mungkin pas lagi cuaca panah kita nongkrong gimana kalau enak berarti ya Insya Allah linci juga nyaman kalau kita nyaman itu sahabat sangat bermanfaat tipnya ya jangan lupa jika kalian suka video ini bantu subscribe agar terus berkembang dan komennya bisa komen-komen nanti request apa nanti saya Insya Allah akan bantu jawab ya para sahabat Oke sekian dulu Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Sugianto Oke sama-sama terima kasih juga silaturahminya Oke mudahan berkah buat amin amin Ya Rpaham